Saya ikut acara rutinan pembacaan Atakoh Dan saya ada beberapa kali tidak hadir sebab lahiran Sistemnya kan kocok per minggu Misal minggu ini pembacaan Atakoh untuk si A. Bin Fulan Nah kalau kita tidak hadir berarti kita hutang dan jadi PR di rumah Permasalahannya saya lupa umi nama atau ditunjukkan untuk siapa Atakoh tersebut Sedangkan saya masih ada hutang Bagaimana cara membayarnya Saya takut ditagi di akhirat Saya sudah minta data kepada pengurus Tapi karena sudah lewat periode catatannya hilang Waktu itu saya tidak hadir karena saya lahiran Dan kalau baca di rumah terkadang baru setengah Misalnya jatahnya 2000 baru dibaca 1000 Jadi karena ada kegiatan lain Jadinya lupa umi mohon pencerahannya Baik ya masya Allah Umi tadi juga agak bingung Atakoh atau apa sih Kayaknya tadi langsung browsing juga Cari tahu gitu kan apa ini istilah mana Karena emang kita mungkin belum banyak yang belum umum Untuk sebagian orang mungkin banyak yang tidak tahu Jadi kalau kami baca tadi Atakoh itu adalah Apa membebaskan atau memerdekakan ya Artinya kayak biasanya dibaca untuk orang meninggal sebagai tebusan atas dosa-dosanya Ya sebenarnya kalau bahasa kitanya Ihda uthawab Menghadiahkan pahala Kan begitu Artinya kita melakukan satu amalan baik Satu hal mulia Apakah dengan zikir atau suatu perkara yang dicintai oleh Allah Apakah dengan sodakoh Apakah dengan bacaan Quran Atau apa saja hal-hal yang baik Lalu nanti kita niatkan ya Allah kirimkan pahalanya untuk siapa Jadi bisa dikirimkan untuk orang yang hidup Bisa dikirimkan untuk orang yang meninggal Jadi namanya Ihda uthawab Dan dalam semua masyarakat Buya sering menjelaskan tentang masalah Ihda uthawab Ini nyampe Pahala Ihda uthawab itu kalau kita menghadiahkan nyampe Hanya kalau dalam masyarakat Imam Syafi Tidak nyampe kalau tidak dialamatkan kepada siapa Nah sekarang juga yang harus Dan ini kita tidak bisa langsung aturkan Oh ini Bih Tuhan nih Tidak pernah ada zamannya Nabi Ya tidak segampang itu Mungkin bisa nanti lebih jelas Kalau membaca Memahami tentang Ihda uthawab Bisa buka linknya video Buya ya Banyak banget Buya menjelaskan tentang masalah Ihda uthawab ini Berserta dalil-dalil dan sebagainya Dan Ada pun gini lah Kita sekarang urusan kita itu Kalau urusan akhirat itu Jangan samain dengan urusan dunia Gita ini ya Seringkali kayaknya kalau sudah salah nama ini Kayaknya tidak Kau sasar gitu Kita ini kayak urusan dengan Dengan pak pos Kalau urusan dengan pak pos Salah nulis nama Salah nulis alamat Mah bisa nyasar Tapi kalau urusan dengan Allah Urusan dengan Ini kan dengan malaikat Yang mereka ibaratnya bukan Ya makhluk-makhluk spesial Yang diciptakan oleh Allah SWT Artinya ya Gak ada istilah salah-salah Alamat dan sebagainya Kalau misalnya Misalnya saya nyebutnya Saya kirim doa untuk si A Tapi sebenarnya hati saya itu nyebutnya si B Maksud saya itu Yang waktu pas saya nyebut namanya si A Tapi hati saya itu malah Sebenarnya maksudnya adalah si B Misalnya gitu Ya nyampainya ke si B dong Jadi gitu lah Jadi kalau kayak gitu Makanya kita jangan khawatir Kalau misalnya kayak dalam pembacaan tahlil Eh ternyata namanya salah Atau apa Itu jangan dianggap Kok remeh banget Kita mandang urusan akhirat Sampai kalau urusan pernikahan saja loh Urusan pernikahan Ada orang menyebut Saya menikahkan Menikahi Fatimah misalnya Si laki-laki nyebut masalah Fatimah Tapi dia tuh nyebutnya Fatimah Tapi dalam hatinya Ini adalah yang disebut adalah Ya apa namanya Maksudnya ya ini si Fulani Aminah ini maksudnya gitu Dia hanya salah Itu gak masalah kok gitu loh Artinya dalam Ini urusan akhirat Lebih-lebih Lebih luas lagi gitu loh Jadi jangan salah Jadi dan juga Membaca hadiah Mengirimkan hadiah-hadiah tersebut gitu ya Itu jangan langsung kayak dianggap Oh kalau begini nanti Kalau namanya Gak disebut Ini tinggal aja hadirkan Waktu itu namanya Anda lupa namanya siapa Sudah hadirkan pada waktu itu Yang didoain siapa Sudah Allah tahu kok Waktu itu disebut namanya siapa gitu Dan juga Jangan menganggap kayaknya Satu amalan itu untuk satu nama Kenapa Kalau emang ada banyak nama Sebutkan saja semuanya Jadi ini biar gak rebutan Ini kita nih Kayak bagi-bagi sembako Ini bukan Urusan di akhirat Nanti kayak rebutan Nanti mana Sudah dikirimkan Masya Allah Kita ngirimkan doa Untuk orang-orang yang meninggal Bahkan dalam setiap doa kita Al-Ahiyam wal-amuat Kan gitu kan Kita kirimkan Kepada orang-orang yang meninggal Bahkan Itu kan Dalam doa Doa tahlil Juga kan disebutkan Semoga ini juga dikirimkan Orang-orang yang tidak Dizerahi Yang tidak ada disebutkan Ternyata banyak itu Artinya kita bisa bebas Dalam mendoakan Siapapun Jadi dalam satu amal kebaikan Kita bisa mendoakan Untuk banyak orang Jangan dipersempit Rahmat Allah itu luas Jadi kebaikan kita Jangan dipikir Kalau kebaikan kita Nilainya 10 Nanti gara-gara kita Nyebutin banyak Jadi dapat satu-satu-satu Loh ya enggak seperti itu Urusan akhirat itu enggak begitu Jadi udah diniatkan saja Untuk siapa Misalnya meninggalnya ada berapa Sebutin aja semuanya Untuk orang-orang yang menitipkan doanya Untuk ini-ini Semakin banyak kita sebutkan Semakin banyak hati kita sambung Dengan orang-orang yang mendahuli kita Ini menjadikan hati kita Semakin lebih lembut Karena hati kita selalu siap Untuk senantiasa mengingat kematian Kan seperti itu Jadi jangan dipersulit Jangan dipersambit urusan akhirat Jangan kayak bagi-bagi sembako Jangan kayak Apa kayaknya Enggak nyampe Kalau salah nyebut nama Tidak seperti itu Allah maha tahu Allah ngerti Yang di hati kita gimana Yang kita niatkan siapa Tidak akan salah alamat Allah Alhamdulillah Selamat menikmati